Halo, nama saya Markus Budi Mulia. Di sesi ini saya akan share apa saja sih yang perlu ditaruh di resumen, sehingga yang membaca itu, termasuk juga ATS, robot HR itu, bisa tahu, oh ini resumen bagus, oh ini orang boleh nih dilihat untuk proses selanjutnya. Apa saja yang perlu ditaruh? Nomor satu tentunya nama kita, yang jelas. Pakai fontnya juga yang jelas. Nomor dua, karir summary kita. Summary dari karir kita itu apa saja? Bullet point, dan juga hanya yang benar-benar berhubungan langsung dengan pekerjaan yang kita lamar. Nomor tiga, pendidikan kita, yang langsung berhubungan dengan pekerjaan yang kita lamar. Biasanya kita taruh yang paling tinggi, terus ke paling rendah. Tentunya tidak perlu disebutin mulai dari TK sampai ke, kalau kita punya S3 gitu contohnya, jangan perlu ditaruh. Hanya misalnya kalau S2, S3-nya itu yang cocok, ya taruh di situ. Cuman kalau misalnya itu pun S3-nya beda, dengan apa yang kita, pekerjaan yang kita ambil, ya tidak perlu juga. Nomor empat, apa saja si achievement kita, apa saja keberhasilan yang kita pernah capai, tentunya itu lagi adalah yang berhubungan langsung dengan pekerjaan yang kita lamar. Nomor lima, adalah keahlian kita, yang langsung berhubungan juga dengan pekerjaan yang kita lamar. Ini semua, jangan lupa, pakai juga kata-kata inti yang dipakai di job description. Karena robotnya HICAR atau orang yang disuruh men-screen kita punya resume, itu biasanya sudah diajarin, hanya kalau misalnya ada kata-kata inti ini, nah boleh dibaca resumenya. Kalau nggak ada ini, 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 nggak perlu dibaca dan jangan dikasih ke saya. Itu kalau misalnya hiring manajernya, itu biasanya bilang begitu. Oke, selamat memperhatikan di resumenya dan di cek apakah sudah relevan dan hanya ini semua harus bisa dibaca dalam waktu 5 detik. Jadi, boleh dibayangin kalau saudara yang baca resume sendiri perlu dari 5 detik, untuk 5 poin ini harus diperbaiki resumenya. Karena orang lain tidak akan punya kesabaran seperti saudara punya kesabaran baca resume sendiri. Oke, selamat mencoba. Terima kasih telah menonton!